Sebuah minibus masuk gedung sebuah mal di kawasan Katip, Sulaiman, Kejamatan Padang, Utara Kota Padang, Sumatera Barat. Kendaraan tersebut masuk ke lantai satu dasar mal setelah berputar di depan tangga mobil tersebut kemudian keluar dengan kecepatan tinggi dan nyaris menabrak pengunjung mal yang sedang ramai. Sontak peristiwa tersebut membuat panik dan ketakutan para pengunjung. Kendaraan tersebut juga menabrak sejumlah pelang rambu penunjuk di depan mal. Setelah viral di media sosial, pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah melompat dari atas tower. Didugai depresi karena akan dimutasi kerja oleh atasannya di bawah selal subar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, N News melaporkan. Terima kasih telah menonton!